Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber dimana saja berada malam ini saya lagi menghadapi sebuah mixer seperti ini jadi disini ada beberapa jenis barang di sebelah saya juga ada mixer dan ini casing mixer yang saya hadapi sedangkan ini ada sebuah power visioner jadi disini ada visioner power visioner ini kendalanya mati tidak ada mengeluarkan suara sedangkan bagian mixer ini tidak ada nyala sama sekali oke buat sahabat jangan lupa dukung terus channel Isma Dadang dengan cara di like dan di share dan ditunggu sesuatu setiapnya agar channel Isma Dadang bisa terus berbagi dan bisa terus berkembang Oke sahabat berikut ini ialah cara-cara bagaimana mengukur khususnya dioda dioda seperti jenisnya dioda transistor saya tidak tahu namanya dioda apa itu mungkin sahabat bisa komen di bagian kolom komentar bawah agar bisa saya tahu dioda apa namanya seperti yang satu ini mungkin sahabat sedikit bertanya bagaimana cara mengukur sebuah dioda sejenis tipe ini mana membedakan yang bermasalah dengan yang belum bermasalah sementara fisiknya itu kelihatan tidak ada yang bermasalah padahal dioda ini sudah bermasalah jika kita pandang dari fisiknya memang tidak ada bermasalahnya nah cara membedakannya kita tidak bisa memandang dari fisik kita harus memandang dari apometer jadi kita ukur seperti ini jadi untuk membedakan dioda yang sudah bermasalah jadi seperti ini kita bisa mengukur dioda mana yang sudah bermasalah atau dioda mana belum bermasalah jika kita ukur seperti ini kelihatan normal akan tetapi di saat kita putar maka apometer ada pergerakan seperti ini bisa saya perhatikan di apometer saya jarumnya ada pergerakan nah seperti ini ini sudah menandakan juga sudah shot nah jika kita mengukur yang masih normal sekarang kita ukur yang masih normal jadi sedikitpun tidak ada pergerakan di apometer atau multitester seperti ini terkecuali antara kutub plusnya nah jadi antara katoda dengan anodanya tidak saling berhubungan ini yang masih bagus jadi sementara yang sudah bermasalah seperti ini jika kita ukur sudah ada pergerakan seperti ini sedikit saja maka sudah dipastikan kutub katoda dengan anodanya sudah terhubung walaupun cuma sedikit seperti ini jika kita paksakan memasang maka bisa tidak akan mungkin komponen alat yang kita kerjakan bisa selesai maka permasalahan dari ini jadi dari itu buat sahabat ukur semua di bagian yang khususnya yang transistor ataupun dioda karena itu penyebabnya sehingga di bagian fat transistornya bisa kau kalau untuk mengukur khususnya dioda dioda apapun jenisnya itu mau dioda kacang-kacangan mau dioda berik mau dioda jenis apapun itu cara pengukurannya sama jika sedikit saja sudah ada pergerakan dari multi istilahnya sudah ada angka di multi artinya sudah shot jadi layak kita ganti apalagi sudah kiri kanan langsung naik montok di bagian multi artinya dia sudah kau juga jadi kali ini jika di bagian dioda sudah saya jelaskan sekarang saya ingin melanjutkan di bagian pemasangannya oke sahabat untuk dioda tadi sudah saya pasang karena sudah saya ganti dengan yang baru sekarang bagaimana cara mengukur fat transistor jadi cara ukur fat transistor ini berbeda dengan transistor biasa dengan transistor transistor PMP apapun PNPN itu sangat berbeda jadi transistor ini jika kita salah ukur atau tidak tahu cara ukur bisa kita nyatakan barangnya sudah bermasalah namun untuk mengukur transistor fat ini perbedaannya hanya satu kaki saja yang ada pergerakan di bagian multi setelah itu tidak ada lagi pergerakan di bagian multi seperti yang berikut ini nah sementara di bagian mosfetnya jika kita ukur seperti ini apometer kita sudah menunjukkan pergerakan angka 0 atau angka full seperti ini untuk semua kaki seperti ini kita ukur artinya mosfet ini sudah dinyatakan shot alias konslet bagaimana jika mengukur dengan yang belum bermasalah seperti ini kita ukur seperti ini hanya ada antara satu kutub yang menunjukkan pergerakan di bagian apometer sementara di bagian yang lainnya tidak ada menunjukkan pergerakan sama sekali jadi buat sahabat jika sahabat mengukur sebuah transistor mosfet jika kita ukur seperti ini pergerakan multi kita menunjukkan angka tidak melebihi dari kapasitas mosfet ini dan kita coba kita putar balik seperti ini juga tidak ada pergerakannya artinya mosfet ini dalam keadaan benar nah jika sudah terpasang seperti ini jadi buat sahabat jika ingin mengecek berkelanjutan khususnya di bagian komponen-komponen yang barusan terpasang usahakan jangan dicek di saat komponen dalam keadaan panas atau barusan kita solder lalu kita coba ukur maka dia akan menunjukkan angka di bagian apometer jika kita ukur dalam keadaan dingin maka dia tidak akan menunjukkan angka di bagian apometer kita jadi seperti itu untuk memastikan bagaimana cara perbaikan sebuah komponen-komponen khususnya di bagian sifatnya transistor ataupun mosfet semuanya hampir sama cara pengukurannya hanya perbedaan cara kerjanya yang beda jadi cara ukurnya sama kita ukur antara kaki kiri dengan kaki kanan dan sebaliknya dan seterusnya disini saya ingin berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat jika semua komponen sudah terpasang dengan sempurna komponen yang kita ganti sudah kita satukan ke PCB dan kita pastikan tidak ada jalur-jalur yang terhubung nah bagaimana untuk cara pengetesan kalau masih ada bermasalah artinya pengetesan ini gagal dan menghabiskan semua komponen-komponen yang kita ganti jadi caranya sahabat cukup menyiapkan satu buah trapo satu ampere karena harga trapo dengan satu masfet lebih mahal masfetnya daripada trapo satu ampere jadi caranya seperti ini jika sahabat khawatir di saat uji coba langsung ko lagi di bagian masfetnya jadi sahabat menggunakan trapo ini sebagai filter jadi tidak langsung bermasalah di bagian komponen yang kita ganti maka yang bermasalah ialah di bagian trapo ini jika masih ada bermasalahan di bagian komponen-komponen lain jadi caranya seperti ini sahabat soldierkan di bagian disini bisa perhatikan menggunakan 18 pol CT jadi sahabat soldier seperti ini trapo ini berfungsi sebagai filter nah lalu sahabat soldierkan lagi di bagian 18 polnya nah seperti ini 18 pol 18 pol lalu kabel yang satunya yang dari colokan dari colokan listriknya sahabat soldierkan di bagian sebelahnya seperti ini nah seperti ini cara kerjanya jika sahabat khawatir di saat uji coba langsung menghanguskan komponen-komponen yang lain mungkin khususnya yang diganti lalu kita amankan seperti ini minimal kita cari posisi yang aman nah disini ada lampu indikatornya nah seperti ini cara kerjanya nah disini kita amankan dulu nah jika memang sudah semuanya sudah benar lalu kita tancapkan dan perhatikan penyepit aki jangan saling berhubungan harus kita amankan juga lalu kita tancapkan ke listrik jika dia ada bermasalah di bagian komponen maka trapo ini yang langsung panas jadi ada jarak untuk menghanguskan di bagian komponen-komponen di bagian PCB ini oke sekarang kita coba tancapkan ke listrik nah seperti ini disini bagian lampu indikator sudah menyala artinya posisi dalam keadaan aman maka kita harus menggunakan trapo ini sebagai filter pengaman untuk menghambat tegangan agar jika ada masalah maka butuh proses beberapa detik untuk merusakkan komponen-komponen yang kita ganti tadi oke sekarang semua sudah saya lepaskan trapo filter sudah saya lepaskan sekarang siap dipasang kembali ke bagian casingnya jadi seperti ini casingnya yang harus kita pasang jadi perhatikan pemasangan juga harus dengan yang benar jika sedikit saja melakukan kesalahan bisa dipastikan pemasangan gagal total oke sekarang lanjut ke pemasangan oke sekarang semua sudah saya pasang seperti semula kita colokkan terminal AC nya dulu lalu kita on kan seperti ini maka kita kedengaran suara proteknya coba kita dengarkan nah seperti itu maka lampu indikator sudah bekerja menunjukkan angka 13,6 sedangkan ampere nya masih 00 jika kita ukur menggunakan 50V DC kita ukur seperti ini maka dia ada menunjukkan tegangan eh 13,5 eh 0,6 kalau disini hanya 0,6 nah sekarang kita coba jepitkan ke aki disini saya sudah menyiapkan aki kecil jadi cara penjepitan perhatikan jangan sampai ada ketukar antara min dan plus nya oke seperti ini oke seperti ini oh nah seperti ini jadi seperti inilah cara cara kerja sebuah baterai charger khususnya eh eh p0 60 ampere baterai charger seperti ini oke buat sahabat itulah cara kerja sebuah cas aki atau charger aki yang bermasalah disaat kita nyalakan stup kilometer atau ncb kilometer peln langsung jatuh karena disebabkan oleh eh beberapa komponen sudah shot bisa jadi disebabkan oleh permasangan antara jepit merah dengan jepit hitam itu ketukar juga bisa menyebabkan bermasalah atau bisa juga disebabkan karena aki sudah penuh dia tetap ditanbaikan itu juga bisa menyebabkan terusakan seperti itu di bagian fat ataupun di bagian dioda dan juga bisa disebabkan tegangan listrik sedang down atau tidak cukup 220 kita paksakan ngecas juga bisa menyebabkan di bagian mosfetnya bisa kau oke buat sahabat mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggului video ini saya buat hanya berbagi pengalaman khusus pribadi saya untuk sahabat jadi mohon maaf buat sahabat semoga video ini bisa bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini sudah semalaman saya cas hmm lumayan hangat terima kasih 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 terima kasih